Selamat bertemu lagi dengan channel Dapur Semih Kusina Kali ini kami akan berbagi tentang proses penggantian dan pembinaan media pasir ke media tanah Bahan ini awalnya dari media air Kemudian dipindah ke media pasir dan saatnya sekarang akan dipindahkan ke media tanah Karena memang sudah saatnya Seperti kita ketahui media air sangat membantu dalam proses mempercepat pertumbuhan akar Di satu sisi, namun di sisi lain media air kurang mendukung dalam proses penumbuhan daun Nah media tanah sebaliknya Untuk expose akar memang sebaiknya seperti ini dilakukan secara bertahap Ini akarnya sudah di expose, sudah dikurangi pasirnya sehingga akar bisa terlihat dengan jelas Awalnya akar ini tertutup oleh pasir Ini menggunakan bekas air mineral Nah kita buka Dengan menggunakan pisau cutter Tarik pelan-pelan supaya akarnya tidak putus Sangat mudah sekali Nah kelebihan media pasir Akar serabutnya akan banyak Dengan cara seperti ini Akar tidak terganggu Tarik pelan-pelan Supaya akan tetap aman Kemudian Kurangi Pasirnya dengan cara ditekan-tekan Agar sebagian akarnya bisa terlihat Dan yang diharapkan nanti bersentuhan dengan tanah yang sudah dipersiapkan Dengan komposisi Ada kompos Dari pupuk kandang Dicampur dengan sekap supaya tanahnya tidak keras Sebelum ke pot Kita tanam dulu di polybag Karena polybag Lebih banyak Matan tanahnya Dan kita program Agar ini sehat Bonkla itu bisa langsung ambil Nutrisi dari tanah Kita siram Secukupnya Nah ini hasilnya seperti ini Kita tinggal tunggu Nanti baru pindah ke Media Yang lebih besar Terima kasih Apresiasinya Assalamualaikum Bersaih kelapa